Terima kasih telah menonton Kita semua menantikan perkembangannya Terbentuknya pemerintahan yang inklusif Dengan mengikut sertakan semua elemen masyarakat Tentu akan menjadi hal yang terpenting Inklusifitas juga dapat dilihat dari partisipasi perempuan Dan kelompok minoritas dalam pemerintahan yang akan dibentuk Oleh karena itu, komitmen untuk menghormati hak asasi manusia Terutama hak-hak perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas menjadi sangat penting Indonesia juga berharap tercapainya perdamaian melalui Afghan-led And Afghan-owned process Kita meyakini politik atau penyelesaian politik di Afganistan Harus disepakati oleh dan untuk masyarakat Afganistan sendiri Ya itu dia pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia Masih wait and see karena yang terjadi sekarang di Afganistan pun Masih proses pembentukan pemerintahan Tetapi kemudian akan dilihat apakah memang janji-janji yang disampaikan Seperti membentuk pemerintahan yang inklusif Dan jaminan terhadap hak perempuan untuk bersekolah Dan juga beraktivitas di ruang publik Salah satunya itu bisa dipenuhi Bang Fadli memang harus seperti ini Kalau diplomat ya harus hati-hati Diplomasi luar negeri ya tidak boleh Atau bagaimana Kehati-hatian sih perlu Tapi kita ini kan negara besar Ya negara dengan 270 juta penduduk Yang kebetulan mayoritas muslim ya Islam gitu Jadi menurut saya setelah melihat ini kita harus gerak cepat juga gitu Cina berhasil menurut saya mengambil momentum itu Rusia juga demikian Turki sekarang sudah mulai masuk juga Lalu negara-negara ex-Uni Soviet yang berbatasan langsung Uzbekistan Kyrgyzstan dan lain-lain itu mereka juga mengambil Satu momentum untuk Jadi harusnya gerak cepat Pemerintahan kita Karena kita menurut saya ya Memang kemarin kita tidak tahu Yang kita khawatirkan saya kira memang harus ada evakuasi Takutnya ada civil war Tapi kalau tidak ada civil war menurut saya harus segera kembali Duta besar kita segera ke sana Engage dengan pemerintahan yang akan segera terbentuk Dan ada kepentingan Indonesia Indonesia punya modal politik Sudah berkali-kali mengundang dan Taliban termasuk vaksi yang sangat hormat kepada Indonesia Tadi Pak Yusuf kalah dengan jelas Artinya political capital ini harusnya digunakan Jangan disiasiakan gitu ya Bagaimana Kang Farhan harus lebih bergerak? Kalau itu saya setuju Karena bagaimanapun juga kan Pak Farli ini ketua badan kerjasama antar parlemen Menlunya kita lah di DPR Beliau mengerti betul tentang peta di sana Dan kita memang harus gerak cepat Kita baru saja menyelesaikan fit and proper test untuk calon luta besar kita di Afganistan Tetapi kita belum bisa lakukan apa-apa Sementara ini tidak ada juga kegiatan diplomasi di kota Kabul Maka kita mesti arahkan diplomasi kita ke Qatar di Doha Karena disitulah kita harus menjalin komunikasi Dalam rangka menyerap informasi dulu Sehingga kita tidak ketinggalan Tapi political capital Indonesia seharusnya bisa dimanfaatkan lebih daripada sekedar negasi Karena saya saja sebagai seorang pekerja sosial datang ke Afganistan itu Begitu memperlihatkan paspor Indonesia tidak ada masalah Kelompok manapun menerima dengan baik gitu Jadi itu bisa dimanfaatkan Tinggal masalahnya Indonesia mungkin tidak bisa jalan sendiri Pak Mesti ajak teman-teman dari Asia Tenggara Oke saya ingin lempar ke Bang Nurhuda Bagaimana kemudian Anda melihat gerakan negara-negara lain Spesifik sebutlah China begitu Karena walaupun mereka belum secara eksplisit begitu ya Formally recognized Taliban Tetapi kemudian pernyataannya misalnya menghargai hak Afgan people Untuk menentukan sendiri secara independen nasib mereka Kemudian juga mengatakan akan menjalin hubungan bersahabat dengan Afganistan Itu China sudah spesifik mengatakan itu Bagaimana membaca hubungan geopolitik antara China dan Afganistan ini? Bang Nurhuda masih di mute Ada salah satu pakar hubungan internasional yang membaca relasi antar negara itu Bukan hanya melulu relasi ekonomi Kalau China kan jelas ada namanya bell road inisiatif itu ya Namanya Dominic Moisy Dia seorang dari Perancis menyebutnya geopolitik of emotion Jadi alasan emosi itu seringkali lebih merekatkan Tadi sudah disebutkan oleh Bang Fadli dan oleh pihak KMNU juga Bahwa memang kita itu punya modal sosial Salah satu ada tiga paling tidak Misalnya tahun 2018 Indonesia pernah bikin pertemuan ulama ya trilateral Yaitu misalnya Indonesia, Pakistan, Afganistan Artinya relasi itu ada Kemudian Ibu Retno ini juga mendorong misalnya dengan afgan woman inisiatifnya Jadi peran perempuan itu didorong Presiden Jokowi sempat belum lama Tahun berapa itu? Dua tahun yang lalu sempat kita akan tunjukkan fotonya Sempat berkunjung juga ke Afganistan Sempat memimpin sholat berjamaah bahkan Nah terus kemudian kita juga Kita ini menjadi host country Support ketika ada pertemuan Afganistan, Amerika, dan Taliban Jadi pertemuan itu sudah ada dengan Taliban Dan Indonesia itu salah satu host countrynya Bersama Jerman, Uzbekistan, Norway, kayak gitu Dan disitulah kita bisa Nah di level multilateral kita itu ada Oki Dan kita juga Dewan Keamanan PBB Dan saya kira ini suara-suara kita Untuk mendorong proses perdamaian di Afganistan itu Sangat penting dan mempunyai modal sosial itu tadi Emosional keagamaan itu tadi Itu juga sangat penting ternyata Apalagi NU juga punya cabang di sana gitu Emosionalnya itu dekat Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa dari Singapura malam ini Bang Nurhuda Sehat-sehat untuk Anda dan keluarga Ya, terima kasih Kami akan kembali setelah pariwara Kita akan tunjukkan Mengapa ada begitu kedekatan antara Indonesia dan Afganistan Ada informasi menarik yang menggambarkan dekatnya hubungan ini Karenanya isu Taliban ditanggapi sangat kencang di dalam negeri Karena apa? Setelah pariwara saya tunjukkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!